What's up the people of the world broadcasting live from this place and you are watching me, yo, apa kaps? Perkenalkan, nama saya Billy Fendi Tio, Sarjana Pendidikan. Saya adalah salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Langoan. Saya berasal dari kota Tomohon dan sekarang ini juga berdomisili atau tinggal di kota Tomohon. Umur saya 28 tahun, belum menikah dan tentu belum punya anak. Waktu kuliah, saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di Manado State University atau UNIMA. Dengan demikian, Sarjana Pendidikan saya adalah dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Jadi tolong panggil saya Sir Billy ya. Panggil Sir, jangan menengar. Biar beda aja gitu. Untuk tahun ajaran ini, saya ditugaskan untuk mengajar tiga mata pelajaran yang berbeda. Di kelas 10 MIPA 1 sampai kelas 10 MIPA 4, saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dan untuk kelas 10, 11, dan 12 IBB, saya akan mengajar bahasa Inggris peminatan atau lebih dikenal di Semanlas sebagai sastra Inggris. Dan satu lagi yaitu saya akan mengajar pendidikan agama Kristen di kelas 11 dan 12 IBB. And considering the situation that we are in right now, mempertimbangkan situasi kita sekarang, di mana saat ini seluruh dunia sedang mengalami situasi pandemi COVID-19, maka dengan pertimbangan tertentu, ya tentunya untuk keselamatan kita semua, maka tentu kita tidak akan melaksanakan pembelajaran secara langsung atau bertetap muka between teachers and students, antara guru dan murid. Tentu tidak akan seperti itu. Yang akan kita lakukan adalah pembelajaran secara online. And so, because of that, maka tentu kita harus menyediakan banyak-banyak kuota untuk kita pakai dalam sistem pendidikan sekarang, era pandemi, yang memang harus seperti ini. Sekali lagi, ini untuk kebaikan kita bersama. Janganlah sampai kita menganggap reme virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini, karena korbannya sudah banyak. Dan sangat berbahaya apabila orang-orang tua, opa-oma, atau yang punya kondisi kesehatan lain, bila itu terbapar, maka itu tentu akan sangat berbahaya. Dengan demikian, seperti inilah kebijakan yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Ya, dengan demikian, saya tentu berharap kalian semua mampu untuk memaklumi keadaan kita sekarang, dan kemudian beradaptasi untuk menyesuaikan dengan keadaan ini, agar kalian juga bisa belajar dengan seoptimal mungkin. Walaupun tentu tidak mungkin bisa seoptimal apabila tetap muka. Tapi, kita harus jadi generasi yang optimis, kita harus mencari cara-cara baru untuk menyesuaikan dengan new normal, atau kenormalan yang baru ini. Dan untuk tugas pertama, saya minta kalian untuk membuat video perkenalan, bisa dalam bentuk seperti ini, tapi maksimal 2 menit saja ya, maksimal 2 menit. Sebutkan identitas diri kalian, nama kalian, umur kalian, alamat kalian, agama kalian, apalagi ya, dan cita-cita. Cita-cita itu penting. Penting karena, ya, penting untuk kalian jadikan target hidup kalian. Kalian kan di sekolah hanya 3 tahun ya. 3 tahun itu terkesannya lama, tapi sebetulnya tidak. Sekolah itu akan terasa sangat singkat bagi yang menikmatinya, akan terasa sangat lama bagi yang membencinya, dan akan terasa seperti baru hari kemarin bagi alumni. Coba tanya alumni yang baru lulus. Saya yakin ada beberapa dari mereka yang, ketika mereka melihat ke belakang, itu seperti baru hari kemarin ikut PLS, tapi sekarang mereka sudah lulus, sudah harus mencari jalan hidup masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang kerja, dan lain sebagainya. Nah, itulah relatifitas waktu. Bagi sebagian orang bisa terasa sangat singkat, bagi sebagian orang bisa terasa sangat lama. Tinggal kita lah yang menentukan realita kita akan seperti apa. Jadi, selama kalian di sekolah ini, belajarlah dengan serajin-rajinya, dengan sekreatif-kreatifnya kalian, dan usahakan untuk menikmati semua yang nanti kalian akan dapatkan di sekolah ini, SMA Negeri Satu Langoan. Terima kasih atas perhatian. Itu dulu ya. Until next time, stay classy.